Terima kasih. Secara jelas-jelas memang sampai dengan semester satu ini dan mungkin juga untuk jangka menangah panjang itu secara konsensus memang kita akan melihat penguatan rupiah dan pelemahan dolar secara simultaneously diakibatkan oleh memang beberapa faktor yang terjadi terutama ekspektasi terkait dengan berakhirnya sikap fokus dari FED itu sendiri tetapi at the same time kita melihat memang masih ada indikasi di mana FED itu sendiri masih akan menaikkan at least 25 basis pemerintah damai jadi memang pasar bereaksi dengan yang pertama memang ekspektasi terhadap kemungkinan adanya martrisasi sesuai dengan note yang ada di HFM memberikan sedikit kepanikan dan memang itu yang menekan dolar terutama dolar index dalam kaitannya dengan ekspektasi berkaitan dengan perkembangan HHS dan memang itu mau tidak mau akan menguntungkan tidak hanya Indonesia tapi negara-negara lainnya di mana memang akan ada pergeseran dana shifting in asset kepada negara-negara yang secara fundamental baik termasuk Indonesia dan kita sudah melihat tidak hanya pada hari ini terkait dengan aliran modal asing tetapi membedanya adalah aliran modal asing untuk kasus Indonesia lebih banyak masuk kepada surat berharga di mana net buy-nya dari Maret sampai dengan sekarang ini masih strong sekali memang pasan saham masih relatif fluktuatif di mana masih ada sikap yang resistance untuk masuk kepada resiko-resiko yang relatif lebih tinggi tapi memang kebaik lagi kalau dalam pacar mata Amerika terutama dengan rilis data inflasi yang di mana ini menunjukkan pelanggayan dari 6% ke 5% yang di mana ini sering dijadikan sebagai nunjukkan yang dikatakan utama dari personal consumption expenditure ini saya rasa posisinya kita masih melihat adanya kontinus kelemahan ke depannya dan akan menguntungkan rupiah itu sendiri kebanjaran proyeksi Anda untuk datan raca dagang Indonesia seperti apa kalau tadi Pak Rony sudah menyampaikan proyeksinya saya harus kemahaman dengan Pak Rony saya rasa kalau untuk perjalanan maru kami sebenarnya ekspetasi di sekitar 4,48 bilion dollar di mana emang walaupun tadi Pak Rony menyebutkan bahwa ekspornya tetap strong tapi kami juga melihat akan ada penurunan di mana ini berkaitan maklumunitas di batubara yang turun 8% dengan CPOS di tanpa satu pemampakan selain itu kita kalau menunjukkan lagi kepada apa yang terjadi di global AS dan Europa ini kan di pelan darah kita juga melihat masih menunjukkan adanya kontraksi dan itu mau tidak mau sudah melemahkan kelasnya perintahan global sehingga saya rasa normalisasi yang ada sebetulnya bagaimana Indonesia ini gimana untuk memastikan bahwa ini akan kubuh posisif karena 2023 ini harus mencari pasar-pasar baru tapi di luar itu memang sama seperti yang saya sampaikan di awal dan juga di kolom depan memang skenario open ini masih menjadi isu terutama memang selain tadi yang berkaitan dengan tribu pemerintah inflasi di Tiongkok justru menunjukkan penurunan jadi memang ini yang membuat sebetulnya dalam kacamata ini kita salah satu hal yang berkaitan dengan raja dan raja ini kan our own main trading partner is actually China dan memang dari sisi import Tiongkok ini dari AS ini melemah setelah kelima 3% ini yang harus kita lihat di luar mungkin tensi geopolitik yang masih ada tapi dengan kata lain ekspektasinya sebetulnya kita melihat masih ada kemungkinan tahun 2023 masih strong positif tetapi kita harus melihat tadi efek-efek dari tensi-tensi ataupun kontraksi-kontraksi yang ada terutama di Eropa memang kita harus sangat berterima kasih bahwa untuk Asia itu sendiri kita kalau lihat heatmap dari PMI itu sendiri ini masih banyak yang hijau, China masih hijau, Rusia masih hijau Eropanya sudah seringat merah jadi memang ekspor dan mau tidak mau permintaan terhadap batu barat dari CPU ini kita akan melihat lebih banyak lagi penekanan penurunan itu sendiri itu dari sisi global the key momentum is how we can actually another credit factor for instance like Filipina yang dimana secara energi itu sendiri banyak dari pembangkit listriknya ini masih menggunakan batu barat dan apparently 70-80% of their coal is actually getting from Indonesia jadi kalau kita bisa shifting some of our credit partners, some of new markets kita akan melihat resiliensi dari itu tapi kembali lagi, kita melihat memang dalam posisi ini ekspor ini tetap penurunan pada maupun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati